selamat bertemu kembali di channel situjulpa jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan tanda loncengnya ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo anak-anak selamat bertemu kembali bagaimana kabar kalian semua semoga kalian dalam keadaan sehat selalu baiklah untuk pembelajaran kali ini kita akan belajar materi bilangan bulat kelas enam yaitu cara pengurangan bilangan bulat dengan garis bilangan disimak baik-baik ya di video yang lalu kita sudah membahas penjumlahan bilangan bulat dengan garis bilangan nah sekarang kita akan belajar bagaimana cara pengurangan bilangan bulat dengan garis bilangan perlu kalian ingat pengurangan bilangan bulat dapat diubah ke dalam bentuk penjumlahan pengurangan sama artinya dengan menambah dengan lawan pengurang bilangan negatif merupakan lawan dari bilangan positif dan sebaliknya contoh 5 dikurang 3 nah bentuk pengurangan ini dapat kita ubah menjadi bentuk penjumlahan 5 dikurang 3 sama dengan 5 5 tetap ya yang kita ubah adalah pengurangnya pengurangnya disini 3 kurang jadi tambah nah 3 ini positif kita ubah menjadi negatif contoh kedua 4 dikurang negatif 2 4 kurang kita ubah menjadi tambah negatif 2 lawannya adalah positif 2 ok contoh ketiga negatif 3 dikurang negatif 5 negatif 3 nah ini kurang kita ubah menjadi tambah negatif 5 lawannya adalah 5 paham ya jadi yang dirubah adalah pengurangnya bilangan pertama tetap tidak diubah oke nah sekarang kita perhatikan contoh bagaimana cara pengurangan bilangan bulat dengan menggunakan garis bilangan contoh pertama 2 dikurang 5 nah pengurangan ini kita ubah menjadi bentuk penjumlahan 2 tambah lawan dari 5 adalah negatif 5 kemudian kita buat garis bilangan kita mulai dari angka 0 kita buat garis bantu bilangan pertama adalah 2 berarti bergerak 2 langkah ke kanan dimulai dari angka 0 1 2 berhenti di angka 2 kita buat anak panah dari 0 ke 2 angka 2 ini ya kemudian kita buat garis bantu lagi ditambah negatif 5 kita bergerak 5 langkah ke kiri dari angka 2 1 2 3 4 5 kita buat anak panah dari angka 2 ke negatif 3 buat garis bantu nah berhenti di angka negatif 3 berarti adalah hasilnya negatif 3 kita buat anak panah lagi dari 0 ke negatif 3 untuk hasilnya nah hasilnya adalah negatif 3 jadi 2 dikurang 5 adalah negatif 3 oke kita perhatikan contoh kedua 4 dikurang negatif 2 kita ubah menjadi bentuk penjumlahan 4 tambah lawan dari negatif 2 adalah 2 kita buat garis bilangan dimulai dari angka 0 kita buat garis bantunya angka pertama adalah 4 berarti bergerak 4 langkah ke kanan dari angka 0 1 2 3 4 berhenti di angka 4 kita buat anak panah dari angka 0 ke angka 4 nah ini ya kemudian buat garis bantunya lagi ditambah 2 berarti bergerak 2 langkah ke kanan dari angka 4 1 1 2 berhenti di angka 6 kita buat anak panah dari angka 4 ke angka 6 buat garis bantunya lagi berhenti di angka 6 berarti hasilnya adalah 6 kita buat anak panah untuk hasilnya dari angka 0 ke angka 6 nah ini adalah hasilnya 6 jadi 4 dikurang negatif 2 sama dengan 6 oke contoh ketiga negatif 4 dikurang 2 kita ubah dulu ke bentuk penjumlahan tambah lawan dari 2 adalah negatif 2 kemudian kita buat garis bilangannya dimulai dari angka 0 negatif 4 bilangan pertamanya berarti kita bergerak 4 langkah ke kiri dari 0 1 2 3 4 berhenti di angka negatif 4 buat anak panah dari 0 ke negatif 4 buat garis bantunya kemudian ditambah negatif 2 kita bergerak ke kiri kita bergerak ke kiri karena negatif ke kiri 2 langkah dari negatif 4 1 2 berhenti di angka negatif 6 buat anak panah dari negatif 4 ke negatif 6 nah ini buat garis bantunya lagi berhenti di angka negatif 6 berhenti hasilnya adalah negatif 6 kita buat anak panah untuk hasilnya dari 0 selalu kalau hasilnya adalah dari 0 ke negatif 6 kita buat anak panahnya nah ini adalah hasilnya negatif 6 berhenti negatif 4 dikurang 2 adalah negatif 6 oke ya contoh keempat negatif 4 dikurang negatif 2 kita ubah menjadi bentuk penjumlahan tambah lawan dari negatif 2 adalah 2 nah kita buat garis bilangannya dimulai dari angka 0 bilangan pertama adalah negatif 4 bergab 4 langkah ke kiri dari angka 0 1 2 3 4 berhenti di angka negatif 4 kita buat garis anak panah dari 0 ke negatif 4 nah ini kemudian buat garis bantuk ditambah 2 berarti bergerak 2 langkah ke kanan dari negatif 4 1 2 berhenti di negatif 2 buat anak panahnya dari negatif 4 ke negatif 2 ya dibuat garis bantuknya lagi nah berhenti di angka negatif 2 berarti adalah hasilnya negatif 2 kita buat anak panah untuk hasilnya dari angka 0 ke negatif 2 ya kalau hasil selalu dari angka 0 dari angka 0 ke negatif 2 kita buat anak panahnya nah ini adalah hasilnya berarti negatif 4 dikurang negatif 2 adalah negatif 2 paham ya demikianlah anak-anak pembahasan materi matematika kelas 6 di semester 1 tentang pengurangan bilangan bulat dengan garis bilangan semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian semua tetap semangat belajar terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati